Intro Richard Eliaser Pudihang Lumiu Nama yang tak pernah sepi jadi perbincangan Polisi dengan pangkat terendah yang harus terseret kasus pembunuhan berencana Joshua Dengan kesatria, ia membongkar karangan skenario atasannya seorang Jenderal Bintang 2, Ferdi Sambo Kesaksiannya tidak menuai dukungan saksi kunci eksekusi Joshua Richard tegak berdiri, sendiri Benarkah yang disampaikannya adalah kejujuran? Bagaimana sosoknya di mata orang terdekat? Saya akan mencari jawabnya Richard kemudian menuliskan keterangannya Mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS Saya merasa tertekan yang belia Merasa tertekan Dan beruntungnya pada saat saya di bawah itu Sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FTS lagi yang belia Jadi saya sudah lebih merasa lebih bisa untuk menceritakan yang belia Jadi ini dulu Richard dan juga kakaknya Kauvin ya, tinggal di kamar Tidur di sini Richard memang dari kensil cita-citanya jadi polisi? Jadi pesan PS-nya walaupun saya bilang itu pangkat terendah Dan dia tidak peduli dengan itu? Yang penting adalah cita-cita dia jadi polisi Dan dia tidak menjadi polisi Richard pernah menyampaikan keinginannya misalnya saya harus bebas ini dari saya? Tidak pernah Dia cuma bilang dia siap mempertanggungjawabkan Yang penting cuma satu Adil itu misalnya jangan sampai atasannya itu Pak Fergie Sambol masuknya? Iya, justru lebih ringan hukumannya Kita kan berencana menikah ya dengan Richard Eliasor Pak Kumi ini benar? Tahun depan Richard pernah membicarakan soal kalau dia harus di penjaran Dia yakini saya tidak bakal ninggalin Saya juga begitu Yakini dia tidak akan meninggalin Tapi di hati Anda berharap Richard bebas? Ada keinginan Richard bebas tapi ini kan negara hukum ya mbak? Saya percayakanlah kepada penegak hukum Halo, saya sekarang sudah ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Mau menuju ke Manado Saya bersama dengan orang tua dari Richard Eliasor Ada Ibu Ina, apa kabar Ibu Ina? Bukti Tuhan, selalu sehat Bapak apa kabar? Hai Dan sebelah sana ada kakak ya Halo Saya Miluh mau ikut ke rumah Ibu ya Boleh ya, ibu mbak ya Ikuti perjalanan saya di Miluh kali ini ke Manado Kita ketemu di Manado ya Oke Saudara saya sudah berada di lingkungan keluarga Barada Richard Eliasor Di tempat inilah disebutkan Richard Eliasor tumbuh sampai ia kemudian menjadi anggota Polri Saya akan menuju ke rumahnya dan untuk bisa banyak mengajak Anda flashback ke belakang tentang bagaimana keseharian Richard Eliasor Bagaimana ia menghabiskan masa kecilnya hingga pindah ke Jakarta menjadi anggota Polri Ikuti saya saudara Jadi ini lagi rambi di rumah sepertinya? Iya soalnya karena baru datang terus kakak adik datang Kumpul semua? Iya Ini kakak saya tertua Bapak? Ini istrinya Bu Karena adik saya ini suaminya Oke Ini punakan Jadi kita mungkin agak di luar aja ya Ini banyak sekali ada foto-foto icat disini Oh iya Ini boleh cerita gak bu? Ini foto pas dia selesai pelantikan 2019 Ini icat pernah di Cenombala ya? Iya BKO di Poso Cenombala Berapa lama waktu itu? 7 bulan 7 bulan Deg-degan setiap hari dong? Aduh Kalau dia sudah bilang mau ke hutan Saya bergumul berdoa Tuhan tolong Iya Apalagi dia kan kayak Dia yang kejar Yang masuk ke hutan waktu itu Iya masuk ke hutan Ini foto-foto kapan ini Ibu? Boleh cerita Bapak sama Ibu mungkin ini? Kalau yang di atas foto di Poso Yang ini ya? Iya Di Poso Oh itu di Poso waktu operasi Tinombala itu? Iya Iya Tinombala Ini kan masih di Watukosek Selesai pendidikan Baru selesai pendidikan? Iya baru selesai pendidikan Kalau 1, 2, 3 ini di Jakarta Ini foto siapa ini? Ini foto icat Yang mana? Ini Kelvin Ini icat masih kecil Kalau ini Kelvin Kita suka nyimpan Ngoleksi foto-foto mereka masih kecil mbak Kalau di ini Di dalam rumah ini Berarti icat Punya kamar sendiri atau bagaimana? Berdua Berdua Boleh tidak saya lihat kamarnya? Boleh Kita lihat kamarnya dulu ke dalam Jadi ini rumah ini ada 2 kamar Ini kamar saya semua bapaknya Ini kamar mereka berdua Ini kamar Richard dan juga Kelvin Sebelum Kelvin menikah? Sebelum Kelvin menikah Jadi ini dulu Richard dan juga kakaknya Kauvin ya? Tinggal di kamar ini Tidur di sini Hasilnya dia ikut Lomba Lomba Macam-macam lomba ini Dia segala macam lomba dia ikut Tapi gak tau dimana lagi Ada juga barang-barangnya Itu hasil diri Richard juga ya? Iya Itu kompas-kompas itu Oh kalau dia lagi mendaki Lagi mendaki Iya Kok pernah ikut di Polprof juga? Iya Anak itu semua Memang aklit gitu ya? Jadi Richard Sampai akhirnya lolos jadi polisi Berapa kali nyoba? Dia 2016 kan 2016 Angkatan Laut 2017 Dia bintara Di bintara itu dia jatuh Sudah di Kesua Sudah hampir pantohir Tapi ketika dia jatuh itu Dia gak lolos Saya nangis kan? Dia ketawa-ketawa Mama jangan menangis Masih ada tahun depan Dia bilang begitu Terus Waktu dia Dia ikut lagi Dia ikut tes Baru kesehatan pertama Sudah jatuh Karena Mau Apa? Mau tes kesehatan itu Malamnya dia tidur Jam 3 subuh Gagal Karena ikut Tes kesehatan Kau ikut lomba Waktu ikut lomba itu dapat Tapi ibu udah gak nangis lagi Pas gagal itu? Nangis? Nangis lagi Saya bilang Seang ketiga 2019 Nah ketiga Dia sudah kerja kan di hotel Iya Nah waktu dia sudah kerja itu Terus HRD-nya Tawarkan Cat Coba gak nak ikut ulang Siapa tau ini gak nape bintang Setelahnya begitu Bahasa menado Dia coba lagi Dia bilang Mama Kita mau ikut lagi Uruslah surat-surat Berkasnya sudah masuk Dia telepon Sama saya Dia bilang Mama Kita sudah gak bisa masuk Bintara Oh Kayak apa deh Karena kita umur Sudah gak cukup Jadi ditawarkan untuk masuk Tam-tama Dia bilang Mama Kalau memang Tuhan izinkan kita jadi Berarti kita polisi Karena kita memang suka sekali Mau jadi polisi Dia bilang Richard memang Dari kecil Cita-citanya jadi polisi Dari kecil Karena dia Mas kecil itu dia hobi Main Pistol air kan ada dulu Kecil Walaupun Saya marah-marah Ih Kan basah-basah Kamu main pistol air Ya main Pas dia ikut tes itu Lalu-taunya dia lolos Dari Berapa waktu itu Serus lebih Atau serus lebih Cuma enam yang lolos Dan dia dapat Peringkat salah satunya Tercapailah cita-citanya Richard Yang dari kecil itu Dia peringkat satu juga Luar biasa Sampai akhirnya Walaupun Saya bilang Itu pangkat terendah Tetapi dia Dia tidak peduli Dengan itu Yang penting adalah Cita-cita dia jadi polisi Kamu jadi polisi Tercapai Iya itu Baik Kebanggaan keluarga Kebanggaan saya Sama bapaknya Apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang beliau Apa yang diteriakan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja Oh gitu yang beliau Mama Mama saya sudah merasa siksa Kalau bisa Jujurlah Sejujur-jujurnya Bapak lakukan Mengorbankan anak kami Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Memasuki pekan ke-8 Sejumlah drama Hingga fakta mengemuka Dari kesaksian Para terdakwa Teranyar Richard Eliezer Mengungkap peran Istri Sambu Putri Candrawati Putri disebut Mempunyai andil Menyusun rencana Pembunuhan Yosua Penampilan Putri Dia setuju enggak Skenario itu Dia setuju Tunggu Putri setuju Setuju Dari mana kamu tahu Karena dia cuma sempat membahas Sikipunan 3 yang boleh Sempat membahas CCTV Dari saya bilang Supaya apa CCTV itu Saya tidak dengar lagi Kalau yang Buat apa CCTV Saya tidak dengar Tak hanya membongkar peran Putri Eliezer juga beberkan Detik-detik Eksekusi Yosua Saya kokang senyata saya Saya taruh lagi di pinggang Baru Saya langsung ke samping meja Yang Mulia Bang Yos masuk duluan Baru Om Kuat Sama orang Riki Di belakang Itu masuk Itu Pak Eves langsung Lihat ke belakang Yang Mulia Baru Sini kamu Baru Langsung pegang Ini lehernya Pengang lehernya Oh sini Berutut Dorong ke depan Berutut Berutut Dia suruh berutut Wih kamu berutut Baru lihat ke saya Wih kau tembak Kau tembak Cepat Cepat kau tembak Saya langsung keluarkan senjata Saya langsung tembak Yang Mulia Eliezer tak kuasa Menahan tangis Tatkala Hakim Meminta Memeragakan Penembakan Yosua Saudara tembak Apa yang terjadi Pada korban Jatuh Yang Mulia Apa yang diteriakkan Leporban Cuma ada suara Mengerang Oh gitu Yang Mulia Almarhum jatuh Eves ini langsung Maju Yang Mulia Saya lihat Dia langsung pegang senjata Dia pegang senjata dulu Dia ke arah Almarhum Dia ada sempat tembak Yang Mulia Ke arah Almarhum Namun Kesaksian Eliezer Tak didukung Terdakwa lain Saya dengar sekali itu Bapak bilang Hancar cat Hancar cat Ditembak Sama Rijat Waktu itu Saya melihatnya Si Bapak Saudara Rijat itu Menembak Maju Yang Mulia Sampai ke arah Serong Yang Mulia Terus saya kan Sempat ke belakang Terus saya balik ke arah Ruang Tengah Yang Mulia Pas saya lihat Posisi Bapak Sudah menembak Arah Finding Siapa berkata jujur Entah Namun Sikap Eliezer Yang makin belak-belakan Di persidangan Memunculkan rasa Saya ingin tahu publik Mengapa kini Eliezer Lebih berani Ya di awal-awal kan Yang bersyakutan itu Terbata-bata Gak bisa ngomong Tapi dari beberapa Tampilan terakhir ini Kok seperti mengalir Apa namanya Tektoknya dengan Dengan hakim Dan juga dengan JPU itu Lancar sekali Juga berani Meng-counter langsung Pertanyaan dari JPU Richard Eliezer Menjadi satu-satunya Terdakwa kasus Pembunuhan Yosua Yang menyandang status Justice Kolaborator Atau pengungkap Kebenaran Kesaksiannya dianggap Penting Untuk membongkar Apa yang sesungguhnya Terjadi Mampukah Eliezer Konsisten pada kesaksiannya Apakah ini Akan melepaskannya Dari ancaman Hukuman berat Niluh Mencari jawaban Saudara saya berada Di satu tempat Namanya God Bless Park Ini adalah Tempat bersejarah Bagi barata Richard Eliezer Dan juga Kekasihnya Ling Ling Angeline Atau Nama lengkapnya adalah Duse Maria Angeline Christanto Halo Ling Ling Halo Jadi ini tempat biasa Kumpul Ataupun Menikmati hari Bersama Richard Eliezer Icat Iya Waktu sebelum Jadi polisi Kita sering disini Karena dia latihan Oh jadi disini ada tempat Untuk latihan Iya Sama teman-temannya Dia latihan Panjat Setelah jadi polisi Masih sering kesini Iya kalau dia cuti Datang Jadi bersejarah sekali Kapan terakhir kali Komunikasi sama Icat Telepon Dengan Icat Selesai sidang Lewat HP pengacara Sidang yang terakhir ini Iya Apa yang dibicarakan Tanya kabar Ya sebetulnya itu sih Kita udah gak bahas-bahas Kasus soalnya Biar dia tenangkan Ling Ling ini juga Yang awal-awal Mengetahui ya Soal Kasus ini Yang awal-awal Diajak berbincang juga Oleh Icat Perkara kasus ini Benar ya Iya Dia bicara Dia bicara Bagaimana waktu itu Bicara menyampaikan Pertama cuman lewat HP Chattingnya cuman bilang Saya ada masalah Saya nembak orang Tapi dia belum bilang siapa Itu awal-awal Awal sekali Lancar sesuai skenario Yang dia bilang Skenario awal yang Ada baku tembak Bela ibu Cuman Terus bilang Bantu doa Cuman itu Waktu itu Ling Ling langsung percaya Atau sempat meragukan Apa yang terjadi Dari cerita yang dibuat Meragukan Apa reaksi Icat ketika Ling Ling menyampaikan Keraguan Reaksi dia Marah Pokoknya Nggak bisa Nggak bisa Kalau saya bertanya Jadi cukup Apa yang dia jelasin Di situ Diam Tapi karena mikirnya Dia juga Masuk Maksudnya Nimbak orang Mikir Aduh mental anak ini Gimana Dia diam Percaya-percaya aja Memilih untuk Percaya Ling Ling juga adalah Salah satu yang Diajak Atau disampaikan Awal-awal ya Bahwa Ingin berkata jujur Itu berproses ya mbak Dia tersangka Setelah itu kan Terus dia bikin pengakuan Dua hari setelah Jadi tersangka Tapi kan dia bikin pengakuan Waktu itu Bukan dia yang menembak Nah setelah dia bikin pengakuan Didatangkan orang tua Tapi pengakuan itu Nggak dibuat BAP Cuman pengakuan Di sana ya Iya cuman mengaku Jadi Didatangkan orang tua Menangis Sudah saling menangis mereka Tapi saya malam itu Udah nggak respon chat Nggak respon telpon dia Nelfon Tapi saya ketiduran Waktu itu Lagi nggak enak badan Tapi silent juga Pas saya bangun pagi Saya lihat dia Kirim pesan bahwa Maaf Pertama kan udah Udah nggak jujur Terus dia bilang Kasian mama papa Kalau dia dipecat gitu kan Terus Kasian Kita Bapak telah nikah Sudah ada rencana Mau menikah memang? Ya Sudah ada rencana Itu gue baru rencana Terus Setelah itu dia bilang Maaf udah nggak jujur Saya sudah mengaku Kalau Bukan saya yang nembak Chat terakhir dia itu Udah setengah jam yang lalu kan Saya udah nggak berani Balas Sudah saya pikir Ah pasti dia nelfon ini kan Pas dia nelfon Tapi waktu itu saya nggak percaya kan Ini Ngekonnya Bukan dia yang nembak Tapi nggak enak juga Mau Mau tanya Canggung Kaku lah Kita pas nelfon itu Terus dia bilang Tanya kabar Lu basah-basih Saya tunggu momen yang pas lah ya Bahas itu kan Pas dia bilang Minta maaf Gitu lah Yang disampaikan Isher waktu itu Dia cuman bilang Minta maaf Udah nggak jujur Nadi sih Tata itu Dia cuman nada rendah Apa ya Kayak Lemah gitu sih Bilangnya Maaf Berbisik juga Saya bilang itu seburuk-buruknya Kita kan Kita tetap Dianggap anak oleh orang tua Kalau kamu jujur Saya nggak bakal ninggalin Gitu kan Biar kasih semangat lah Gitu kan Biar Nggak apa-apa gitu Mau apapun kamu Ketika kamu jujur Kita nggak bakal ninggalin Gitu kan Dia diem cuman waktu itu Terus Saya bilang Kesian orang tua Udah nangis kan Semalam itu Terus dia bilang Iya Saya akan jujur Pas diem-diem Saya Udah pas Saya rasa Yang momennya Saya tanya Siapa yang nembak Dia jawab Saya yang nembak Tapi Perintah bapak Gitu Iya udah Udah dibilang Dia udah mau tulis BAP Kan Tapi Karena mungkin Setelah dia Telefonan sama saya Jadi Disebarluaskan Oh karena saya bukan Itu kan karena juga Air mata orang tuanya Kan juga ya Karena juga Dia Udah apa Apa yang dilakukan itu Udah bertolak belakang Dengan hati nuraninya ya Dan pengakuannya juga Semua tidak terlepas Dari usaha Polri ya Tim sus Polri ya Yang pertama mereka Jauhkan lah Dia dari Timnya Bapak Kan Beliau Kedua Mereka datangkan Orang tua Ketiga mereka tetap Kasih apa Akses Untuk kita komunikasi Gitu kan Itu membuat Ia Lebih lega Jadi Udah Lihat juga ada senyuman Awalnya tidak pernah Ada yang terbebani gitu Sekarang ini Kalau kita lihat Dalam persidangan kan Richard sepertinya Berdiri sendiri ya Ketika Kesaksian-kesaksian yang lain Ini semuanya Berbeda Dengan keterangan Sampai dengan Richard Ling Ling masih percaya Bahwa Richard ini Berkata jujur Iya Kalau untuk sekarang Saya percaya sih Apa yang membuat Ling Ling merasa bahwa Itu memang kejujuran Yang disampaikan oleh Richard Karena dia berani Kalau skenario awal itu Dia menutup diri Lebih ke Nggak usah Nggak usah Bilang-bilang Diem kan Kalau sekarang kan Dia lebih terbuka ya Belak-belakan Depan bapak juga Kemarin kan Dia nggak ada rasa Takut ya Ya karena Memang dia benar Orang selama ini Memang kalau dia benar Dia akan lebih terbuka Iya Dia kalau benar Kayak gitu Tapi selama ini Pernah Richard cerita Tentang Yosua Misalnya ke Ling Ling Dia pernah cerita Soal Bang Yos Pernah traktir makan Dia bilang Ibadah bareng Tidak pernah cerita Misalnya Saya tidak suka nih Sama Yosua Oh enggak Richard enggak Gitu Enggak suka Bicara orang lain sih Lebih ke menyesuaikan Dia kalau mau bergaul Kalau Ling Ling Ketemu dengan Yosua Enggak Enggak pernah Enggak pernah Jadi tidak mengenal juga Sosok Yosua itu bagaimana ya Tidak Tidak mengenal Lama juga Ling Ling tidak pernah muncul Ini pertama kali muncul di media ya Iya Kenapa Kenapa baru muncul ke media Kenapa berani bicara ke media Saya enggak enak Sama keluarga korban Maksudnya keluarga Bang Yos ya Lagi berempati ya Ke mereka Enggak apa-apa Kita Support Cari keadilan juga Buat Bang Yos Lewat Richard gitu Enggak apa-apa Enggak tampil di media Semangatin Icat Biar dia bisa jujur Biar Dapat keadilan lah Keadilan seperti apa sih Yang kalau menurut Ling Ling Yang pantas Dapatkan Richard Eliezer ini Kalau saya ya pribadi Yang penting cuma satu Jangan sampai Ya Yang Atasannya itu Pak Ferdi Sambo maksudnya Iya Justru lebih ringan hukumannya Ferdi Sambo harus lebih tinggi Hukumannya daripada Richard Eliezer Iya Saya juga bukan ahli Tapi kalau Secara orang awam Ya mikirnya Dia harus lebih tinggi Karena otaknya dia kan mbak Kalau untuk bebas Apakah anda berharap Richard bebas juga Kalau saya pribadi mbak Saya serahkan ke Penegak hukum Richard pernah menyampaikan Keinginannya misalnya saya Harus bebas ini dari Tidak pernah Dia cuma bilang Dia siap mempertanggungjawabkan Untuk Apa yang telah dia perbuat Anda kan berencana menikah ya Dengan Richard Eliezer Tahun ini benar Tahun Tahun depan mbak Ketika ada kasus ini Mungkin Kita belum tahu Apakah tahun depan Richard bisa keluar Dari mana Kita fokus ke kasus saja dulu Mbak ya Biar Fokusnya Richard Tidak kebagi-bagi kan Untuk rencana-rencana Yang tertunda Tidak apa-apa lah Gitu kan Pasti ada rencana Tuhan lebih indah lah Daripada rencana-rencana Yang tertunda ini mbak Anda akan menunggu Richard Kalau misalnya Richard Harus menjalani Masa hukuman Ditahan misalnya Iya Tidak apa-apa Anda akan menunggu Sudah berjanji pada Richard untuk itu Iya Richard pernah membicarakan soal Kalau dia harus di penjara Misalnya Kita pernah sekali Cuman bahas Lebih ke Saling percaya aja Gitu kan mbak Dia yakini Saya gak bakal meninggalin Saya juga begitu Yakini dia gak akan meninggalkan Gitu kan Pernah bahas Jadi sampai saat ini Kita masih pegang Prinsip itu sih mbak Tapi di hati anda Berharap Richard bebas Tanpa mengurangi Apa rasa empati Kepada keluarga ya Ada Ada keinginan Richard bebas Tapi Ini kan negara hukum ya mbak Kalau menurut saya Saya percayakan lah Kepada Penegak hukum Apa yang paling dikangenin Dari Richard Jailnya Kalau sekarang Misalnya Ada Richard di depan anda Apa yang ingin anda bilang Tetap semangat Ini yang saya kenal Gitu Tetap apa Gak usah terpengaruh Di luar sana Kalau kamu yakin Kamu benar Ya maju Gitu Udah gitu Sepertinya anda menahan Angis ya Gak boleh menangis Richard bilang Gak boleh menangis Itu apa Seperti dia semangat Gak boleh menangis Biar dia semangat Gitu Disa Maria Angeline Christanto Tenangan Richard Eliezer Terima kasih Sudah berbagi informasi Program Niluk Sehat selalu Terima kasih mbak Niluk Saudara Saya sudah berada di SMA Negeri 10 Manado Di SMA inilah Richard Eliezer Melewati masa-masa Sekolah Menengah Atasnya Kira-kira seperti apa Richard saat Duduk di bangku sekolah ini Di bangku SMA Saya sudah bersama dengan Salah seorang sahabat Richard Eliezer Kala SMA Darian Tamboto Bu Rian sehat selalu Sehat Terima kasih sudah Mau berbagi dini lu Saya mau tanya dulu Jadi Mas Rian ini Bersama dengan Eliezer Dari kelas 1 SMA Iya dari sebelum SMA juga Sebelum SMA Jadi dari sejak kapan Bersahabat dengan Eliezer Semenjak Richard Pindah ke Perumahan itu SMP berarti Iya Itu sekitar SMP Kelas 3 Oke Di sekolah yang sama Kalau SMP enggak Enggak ya Oke Terus SMA baru dekat Iya SMA baru ada Dekat karena Satu sekolah Satu kelas juga enggak Enggak Kalau saya SPS Dia IPA Jadi waktu SMA itu Yang bikin dekat Sama Eliezer apa Padahal beda kelas Iya Karena kebetulan Sama-sama berangkat sekolah Oke Pulang sekolah sama-sama Sampai dekat Begitu Kalau banyak orang Ada kegiatan Sama-sama Begitu Kegiatan-kegiatan apa Biasanya Yang orang sama-sama Lakukan itu Kalau waktu SMA itu Orang mendaki Oh Jadi Itu nongkrong-nongkrong Begitu Mas Rian Dan Eliezer juga Waktu dari SMA Sudah suka mengikuti Kegiatan-kegiatan alam Selalu Dia memang Hebat dalam Lalu itu Waktu SMA itu Eliezer tuh Karakternya bagaimana sih dia Orangnya tuh gimana Orangnya Baik Sopan Nggak Nggak nakal Nggak bisa Nggak nakal dikit adalah ya Dikit lah Wajarnya itu orang anak SMA Apa misalnya waktu itu Bolos Pernah bolos juga Pernah Kalau soal bolos ya Laki-laki Tetap ada Tapi selama berteman dengan Rian Tidak pernah melihat Richard berkelahi sama orang Nggak pernah Nggak pernah melihat dia berkelahi Oke Atau Sama Rian Pergi tawuran gitu Nggak pernah Nggak pernah Oke Tapi Richard ini pernah Waktu SMA Berselisih mungkin Dengan orang lain Atau suka Ada masalah dengan orang Ada cuma untuk Begitu berselisih Pasal apa mungkin Aduh mulut Biasa aja Tapi pukul orang Nggak pernah Nggak pernah lihat Richard sampai pukul orang Richard ini Pemarah nggak sih Waktu SMA Orang yang baik Nggak suka marah Kecuali mungkin Ada yang buat salah Berteman dengan Richard Tidak hanya masa SMA saja ya Setelah SMA Masih berkawan juga Dengan Richard Iya mas Dan komunikasi Bagus dengan Richard Bagus Richard pernah cerita Ke Rian Misalnya Pengen banget nih Jadi polisi Itu memang Salah satu Cita-cita itu Dari Richard Gitu Pernah bilang ke Rian Apa kata Richard Kalau dari dia Dia bilang Saya mau coba Sampai kapanpun Sampai dia bisa jadi polisi Saya bilang Cukup semangat Kalau mau mencapai cita-citamu Semangat Nah akhirnya dia berhasil Jadi polisi Dia berhasil Itu juga Itu orang sebagai teman Bersyukur sekali Kalau dia seorang jadi polisi Bangga Bangga Terus kemudian Terlibat kasus ini Pertama kali tahu Kasus itu dari mana Pertama Lewat sosial media Waktu itu Cuma dengar Ada Orang tua di rumah Nonton-nonton Sosial media Terus Dengar Bahwa Richard Salah satu pelaku Sempat kecewa sih Kecewa Iya Kecewa karena apa Karena Kok bisa Menembak begitu Kecewa dengan Richard Eliasernya Tapi Tapi Satu hal yang pasti Itu semua mungkin Ada alasannya Makanya saya ikuti-ikuti berita Teman-teman gimana Responnya saat tahu Semua Kalau teman-teman Terang kaget Tidak percaya Dan terang yakin Ini bukannya Kemauannya Icat sendiri Waktu itu percaya begitu Iya Gak mungkin ini kemauan Icat Gak mungkin Icat melakukannya sendiri gitu ya Tanpa perintah Saking Anda sudah sangat mengenal Richard Eliasernya Jadi Tahu banget Tidak mungkin Richard Sampai melakukan Hal yang sekeji itu Iya Tapi begini Dalam persidangan-persidangan Ini kan sekarang Kuat Ma'ruf Ricky Risal Kutri Chandrawati Atau Ferdi Sambu Ini kan semua Berbeda keterangannya Dengan Richard Richard ini seolah-olah Sendiri gitu punya keterangan Masih percaya Dengan apa yang disampaikan Om Richard Masih Tetap percaya Karena Apa yang dikatakan Icat itu Menurut saya itu Betul adanya Kenapa Anda begitu yakin bahwa Richard gak mungkin bohong Karena lewat Berita Soal pengakuannya Icat Yang saya yakini itu Memang Jujur Richard orangnya jujur Jujur Tidak pernah berbohong menurut Anda Menurut saya Soal kasus ini dia jujur Apa yang teman-teman Ataupun sahabat-sahabat Icat Harapkan Terang mau yang terbaik Soal proses hukum Yang terbaik saja Dan satu pesan dari Terang teman-teman Tetap semangat Kuat Tabah Untuk menjalani Setiap proses kehidupan Yang Icat jalani Rian Tamboto Sahabat Richard Eliezer Terima kasih Sudah berbagi informasi Di Niluh Sehat selalu Sebelum berangkat ke Manado Ibu sempat bertemu Bapak Ibu Katanya sempat bertemu Dengan Richard Apa yang dibicarakan Richard Itu karena Selesai sidang waktu itu ya Dia gak mau cerita Masalah Sidang Tentang masalah ini Tentang perkara ini Dia gak mau cerita Terlalu sedih Palingan kan kita Kalau ketemu Cuma tanya Adik bagaimana kabar Sehat kuat Semangat ya Cuma begitu Tapi Ibu dan Bapak Sudah lebih Menerima Keadaan sekarang Bersyukur puji Tuhan Karena Semakin hari Sepertinya ada titik terang Buat Richard kan Kita juga berharap Berdoa semua yang terbaik Tuhan kasih buat Richard Ibu Kalau kita lihat di persidangan Pada hari Rabu kemarin Itu kan Atasan dari Richard Perdi Sambung Jadi saksi untuk Richard Eliezer Dan ada banyak Keterangan-keterangan Atau kesaksian Richard Itu dibantah Oleh Ferdi Sambung Soal saat eksekusi Peran Ketri Chandrawati Bagaimana cara Saudara memerintahkan Richard Hajar Kamu hajar Kemudian ditembaklah Joshua Sambil maju Sampai Kokoh yang mulia Saudara ditanyakan Apakah saudara Melakukan penembakan Terhadap Joshua Dapat saudara Tidak Tidak Ini sepertinya Richard keterangannya Berdiri sendiri Bagaimana Mungkin Bapak Ingin mengomentari itu Kalau kita lihat sekarang Memang Richard Istilahnya Satu lawan Empat Empat Jadi Ada juga Kata Maroni Ini ibaratnya Semut lawan gajah Menggoyahkan keluarga Menggoyahkan hati Bapak Ibu Enggak Karena Kami berdua pikir Richard sudah berkata Benar Jujur Ibu dan Bapak Yakin bahwa Apa yang disampaikan Richard Itu yang sebenarnya Untuk saat ini Memang kita yakin Seyakin-yakinnya Kita sudah percaya Karena Sekarang kan Kita melihat dari posisi Richard Kan Waktu Awal Masih ikut skenario Kelihatan banget Memang Dari wajahnya Kayak menyimpan sesuatu Kan waktu itu Kayak ada Satu Satu beban Yang memang Berat Yang dia Rasakan Yang dia sembunyikan Yang dia simpan Dan Pak Rony melihat Bahwa memang Richard sudah berkata jujur Jadi Dan Bapak sama Ibu juga yakin Kita berdua juga Tidak mungkin Richard Berbohong Mengarang Untuk menyelamatkan dirinya Misalkan Ada bahasa seperti itu Richard mungkin menyampaikan Itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dia kan pernah bilang Mbak Saya akan jujur Sejujur-jujurnya Apapun Risikonya Di persidangan Ya Bapak Ibu Sampo Bilang bahwa Pada Richard Untuk berhenti menembak Joshua Dan ia juga tidak mengakui ya Ikut menembak Joshua Untuk kali ini Memang kami berdua sebagai orang tua Tetap percaya Jadi walaupun Misalkan Beliau Mengatakan bahwa Dia tidak menembak Ataupun Tidak menyuruh Tapi Kalau kemarin Kita lihat Ada kata perintah Yang keluar dari Hajar Bukan tembak Iya bukan tembak Jadi Kita juga orang Orang awam kan Kita juga Sudah berpikir bahwa Enggak mungkin Kalau disuruh hajar Pakai senjata Kalau sudah pakai senpi Berarti Bukan hajar itu Tembakan Sampo kan sebenarnya Di awal-awal itu Menyebutkan Akan Bertanggung jawab Atas semua yang terjadi Itu juga sempat ditanyakan Oleh Rony Salapesi Dalam persidangan Apa Yang akan menjadi tanggung jawab Sudara saksi Terhadap Richard Eliezer Yang masa depannya Terancam Hilang Dan Masih muda Sudara saksi Ya saya Tidak bisa menjawab Karena posisi saya Juga harus Mempertanggung jawabkan Peristiwa ini Ketika ditanyakan ulang Tidak bisa juga Kita dapat pecat Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang pertama-tama Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo Dan Kepada Bapak Kapolri Wak Kapolri Bapak Kabar Eskrim Bapak Dankor Dan semua jajaran Brimok Kelapa Dua Dan Brimok Menado LPSK Yang sudah memberikan Perlindungan buat Icat juga Terima kasih banyak Juga Terima kasih kepada Pak Rony Bersama tim pengacara Yang Siang malam Membantu Dalam pembelaan Untuk Icat Dan terima kasih juga Kepada Ibu Lisa Sebagai psikolog Dan semua orang Yang di luar sana Yang selalu mendukung Mendoakan Icat Terima kasih banyak Baik Terima kasih Bapak Yunus Lumiu Dan Ibu Ine Fudihang Orang tua dari Barada Richard Eliezer Terima kasih sekali lagi Sehat selalu Terima kasih Mbak Nilo Saudara persidangan Kasus pembunuhan Brigadi Joshua Terus menarik perhatian Dalam beberapa Persidangan terakhir Keterangan Richard Eliezer Sepertinya Berdiri sendiri Empat saksi lain Memiliki Atau membantah Apa yang disebutkan Eliezer Satu lawan empat Bagaimana Posisi Richard Eliezer Sang pengungkap Skenario Sambo ini Kita tanyakan Pada pakar hukum pidana Universitas Samratulangi Eugenius Paransi Pak Eugenius Terima kasih Sudah memberikan waktu Untuk kami Saya ingin tahu dulu Melihat Persidangan yang berjalan Saat ini Anda Merasa posisi Richard Eliezer Masih Kuat Sampai dengan saat ini Atau justru Mungkin hakim Sudah mulai goyah Melihat kesaksian-kesaksian yang lain Di dalam sistem pembuktian kita Pidana Kita mengenal sistem pembuktian Negatif Metelek Stelsel Artinya yang dikejar Dalam perkara-perkara pidana Adalah kebenaran material Kebenaran subtantif Kebenaran yang sesungguhnya Sehingga cara bagi hakim Untuk mengungkapkan Sebuah kasus Tidak cukup Hanya alat bukti Tetapi alat bukti Plus keyakinan hakim Jadi sekalipun Alat bukti itu lengkap Semua lengkap Tetapi kalau hakim tidak yakin Jadi walaupun Satu berlawan empat Tadi Tidak serta-merta Mengugurkan keterangan-keterangan Dia lakukan Walaupun dia hanya berdiri sendiri Jadi meskipun Empat keterangan itu Berbeda dengan satu keterangan ini Belum tentu Hakim akan percaya pada yang empat Belum tentu Iya Ada beberapa hal yang Menarik dalam persidangan ini Pertama Sambo Tidak mengakui Memberikan perintah tembak Pada Eliezer Kedua Sambo konsisten Bahwa Ada perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Yosua kepada istrinya Yang memicu terjadilah Insiden tersebut Dan yang ketiga Ia Konsisten juga Menyebut bahwa Tidak ada peran istrinya Tidak ada perencanaan Yang terjadi dalam Pembunuhan Yosua ini Dengan konsistensi Yang dilakukan oleh Ferdi Sambo Apa itu akan membahayakan Posisi Richard? Jadi sekalipun Seseorang dia dengan konsisten Berkali-kali Dia menyatakan itu Tapi kalau hakim tidak yakin Karena dalam perkara-perkara Pidana kan harus dilihat Secara kasustik Kalau dia berkata Dia sampaikan bahwa Dia tidak pernah Menyuruh menembak Ini di dalam Tradisi kepolisian Polri itu Mereka selalu Secara dalil Secara umum Itu perintah atasan Dalam kasus ini Apakah Richard Eliezer Termasuk dalam Kategori Mematuhi perintah atasan Dia mematuhi Perintah atasan Tetapi Perintah atasan yang Ilegal Artinya tidak bisa Mengguburkan Tidak bisa Tidak bisa Artinya Richard Eliezer Sudah pasti akan Kena konis hukuman Tentunya akan dilihat Alasan-alasan Penghapus pidana Alasan-alasan pemaaf Nah pertanggungjawaban pidana Pertanggungjawaban pidana Terhadap seseorang itu Dia ada tiga hal Tiga unsur Pertama Dia harus terbukti Unsur perbuatan melawan hukum Atau aktus serius Yang kedua Unsur mensreya Mensreanya ada niat Dengan sengaja Dia lakukan Baru yang ketiga Tidak adanya Alasan penghapus pidana Jadi pertanggungjawaban pidana itu Walaupun dua unsur ini terpenuhi Tetapi kalau tidak ada Alasan penghapus pidana Itu dapat dimintakan Pertanggungjawaban Tetapi kalau Ada alasan penghapus pidana Itu dapat membebaskan Seseorang Lolos dari Jeratan pidana Misalnya Perintah atasan Atau dalam Kedanda terpaksa Atau pembelaan Darurat Dilakukan Apakah Eliezer Bisa lolos Dengan alasan Dia dalam kondisi Di perintah Dan kondisi Tidak bisa menolak Perintah itu Dia masih Ada kemungkinan Dia bisa Mencari alternatif lain Oke Artinya Dia tidak dalam Kedangan terpojok Atau terpaksa Terdesak Dia punya opsi lain Punya opsi lain Menolak itu Menolak itu Tapi tidak dilakukan Kalau begitu Artinya Richard belum tentu Bisa lolos Dari hukuman mati Ya belum tentu Apakah dua hal Pelecehan Dan tidak memberi Perintah tembak Menjadi Hal yang penting Bagi sambu Untuk meringankan hukumannya Sekiranya Untuk alasan Alasan yang Dikemukakan itu Sebetulnya Apa Sambu Berusaha untuk Lolos Tetapi Pelecehan seksual itu Dapat dikategorikan Dia bisa lolos Misalnya Dia terjadi Kegoncangan jiwa Yang seketika itu Jadi misalnya dia Tapi ini kan Kalau secara kasustik Kita lihat Itu ditelepon langsung Dari Magelang Malamnya Ditelepon Jadi dia punya cukup waktu Untuk berpikir secara rasional Jadi tidak bisa masuk Dia Dalam keadaan Kegoncangan jiwa tadi Jadi gugurlah Soal kegoncangan jiwa Artinya sudah bisa Dipastikan itu ada perencanaan Ada perencanaan Unsur 340 terpenuhi Bisa terpenuhi itu dia Baik Kalau Anda melihat Persidangan berjalan Kalau Anda melihat Bagaimana hakim memimpin Jalannya persidangan Hakim yakinkah Kepada Cahambo CS Atau justru lebih yakin Kepada Richard Eliezer Ada keraguan Daripada Majelis Hakim Atas keterangan Cahambo CS Oke Jadi sampai sudah 7 pekan Hakim masih ragu Sehingga dia menunda lagi Dia menggali Artinya bisa kita katakan Skenario Sambu ini Tamat sudah Ya secenar sama bisa tamat Baik Pakar Hukum Pidana Universitas Samratulangi Eugenius Paransi Terima kasih Sudah berbagi informasi Di program NILU Sehat selalu Terima kasih Kasus pembunuhan Yosua Menanti kejujuran Setiap terdakwa Siapa yang jujur Dalam persidangan Tentu Hanya para terdakwa Yang tahu Memang Menempuh jalan Kejujuran Bukan hal yang mudah Kadang harus Menantang badai Dan meliuk Di jalan sepi Namun Bukankah hanya Kejujuran yang mampu Tenteramkan hati Dan kebenaran Akan selalu mampu Menemukan jalannya Saya NILUH PUSPA Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih